Assalamualaikum Welcome back to Sosiologi Channel Eh, Sosiologi Channel Iya bener, Sosiologi Channel Nama saya Binawah Yuni Lestari Saya mengajar di SMA Negeri 1 Utama Mata Pelajaran Bersaap Inggris Di sini saya mengajar kelas 10, 11, dan 12 Ibu sendiri apakah sudah tahu tentang medan belajar? Kuritulur, Merdeka, belajar Kupi SBM, Kupi SBM, Kupi SBM, Kupi SBM, Kupi SBM, Kupi SBM, Kupi SBM Oh ya Donasi itu sudah diterapkan lebih jauh Untuk BPDB Donasi Ujian nasional Dengan Ujian sekolah Dihapus Ujian sekolah berbasis nasional Itu nanti gantinya UN Jadi UN itu nanti diganti dengan USBN Ujian sekolah berbasis nasional Itu sudah diterapkan Sudah dari kemarin Kemarin gak ada UN 2019 kan sudah gak ada UN 2020 Sudah gak ada UN kan Itu menggunakan USBN Sudah diterapkan Itu namanya kurikul merdeka Yang kewajar Yang mana RPB dari Kita misalnya kelas 10 Ada 12 KD Untuk 1 tahun Ini nanti kita hanya Cuma 6 KD Yang menyebarkan ya Ini Kan Menteri tadi Apa Merdeka Belajar tadi itu loh RPB cuma hanya 1 lembar Terus yang PGC tadi Bisa di jelaskan Berarti SMA di satu taman Menggunakan PGC Semua kita menggunakan PGC Karena adanya COVID ini Kita menggunakan pembelajaran jarak jauh Dengan menggunakan RPB yang bisa berhanakan Dengan cara online Online Daring Kendalanya apa Jatuhnya Banyak sekali Boleh Boleh saya sampaikan Tertama Kendalanya untuk Misalnya dari ini Ada anak yang tidak punya kuota Kadang sama Pemerintah kan sudah dikirim kuota Ternyata kuotanya habis Tuh Ya terus yang kedua RP itu dipakai gantian Ada dipakai kakaknya Dipakai sama adiknya Tuh Itu kendalanya Terus yang ketiga Kendalanya kita berkomunikasi dengan siswa Jadi saya tidak tahu siswa ini seperti apa Contohnya Walaupun dia mengumpulkan tugas lengkap ya Contohnya speaking Speaking Kita tahu dia speakingnya enak ya Tapi pada waktu mengerjakan tes tulis Kita tidak tahu hasilnya anak ini bagaimana Dia mengerjakan benar-benar Apa dia dengan cara melihat buku Kita kan tidak tahu Akhirnya kerepotan pada waktu penilaian ERAPOR Penilaian nilai rapor semester Kita ke dalam Kita dulu Seperti apa Anak ini Lalu kerjanya Sebelum kasih sebab Menggunakan apa Kerjanya Ulangannya Ulangan harian Kita online Online Google Classroom Atau Oh kalau kita ulangan harian Kita pakai Google Classroom Digas Buat Google Classroom Itu ada pendalam Untuk kayak Pengumpulannya Iya Pendalam Jadi setiap hari kita melihat Anak buka Google Classroom Ngecek anak yang sudah Membunakan tugas Saya kasih deadline Seminggu Kadang sudah satu minggu Sudah saya serang Masih banyak sekali Banyak sekali Ini jadwal saya mengajar ya Ini jadwal saya mengajar Ini anak Sepuluh MIPA 1 Ini Ini materi nilai speaking Ini sudah semua ya Kalau anak IPA Memang saya pikir Sudah bagus Ini MIPA Nah sekarang Kalau anak IPS Nah ini Nah ini IPS ini Ini dari saya Satu bulan Dari bulan Januari Tanggal 9 Sampai sekarang ini Belum selesai Tugas reading juga Apalagi kalau kita Google Meet Ini tadi kendalanya Yang saya bilang Ada izin Ini gak ada kabar Kata kuotanya Gak ada Banyak sekali Jadi saya kalau ada Google Meet Saya mengabsen Ini anak-anak yang gak bisa ikut Nah itu IPS Bahasa Bahasa Sama Sepuluh bahasa Ini 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 kayak gini Google Meet Ini gak bisa dia nih Gak ikut ini Google Meet Ada saya buat absen Ini kendalanya banyak sekali Anak bahasa Ini Google Meet Ini speaking aja Belum sama sekali nih Iya Ya itu karena kendala Karena dia gak punya kuota Bisa Sudah lagi pertanyaan Enggak Apa tadi yang ditandakan Merdeka belajar Apa aja tadi UN RPP Zonasi Ini 4 sudah diterapkan Ini kan dari Menteri Mas apa ini Nadiem Sudah kita terapkan di sekolah Jonasi Kita juga PPDP Pakai jonasi Terus UN kita sudah gak ada Dikanti USBN ini Ujian sekolah berbasis nasional Terus penyerdaan 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 RPN Tadi kan banyak yang tidak Tidak Memlecahkan berbasis nasional Itu seperti apa Maksudnya Nanti penilaiannya seperti apa Apa memang belum menemukan solusi Ada solusinya kita mengadakan bremedi Remedi dengan tatap muka Remedi dengan tatap muka Jadi kita dikasih tenggak waktu Anak itu tersebut Setelah mengerjakan tugas-tugas semua Kan ada UAS Ulangan akhir semester Nah itu yang ada pengolahan nilai Dari tugas-tugas semua itu kan kita tumpulkan hasilnya Anak-anak Kalau di bawah KKM Saya mengadakan remedi Remedi yang saya lakukan sesuai dengan KD Misalnya kayak speaking ini Kelas satu ini pertama itu kan rekam Di rekam dia speaking belum menerjakan Ya saya tunggu harus menerjakan Terus reading rekam belum menerjakan Ya saya tunggu harus menerjakan Aku juga Jadi disesuaikan dengan KD mana yang belum dia kerjakan Berdasarkan KD Jadi itu personal gitu ya? Ya personal Jadi saya kabarkan di 1WA Group Anak ini yang harus diremidi Karena nilainya kurang Saya tampilkan nilainya Ini nilai speaking Nilai reading Nilai writing Nilai Kalau listening kita gak ada Terus pulangan harian Pulangan akhir semester Setelah dilatirata hasilnya sendiri Bawa KKM Ini yang harus remedi Caranya gimana? Tata muka menulis saya ke sekolah Berulang juga seperti itu Semua Kan gak semua siswa Hanya beberapa siswa Pasti kan ada kendala itu Kalau kita Pratih Atau gak soal Menerjakan struktur Itu pasti kan Tidak tahu itu kerjaannya siapa Apalagi pada waktu ujian Kita kan angin juga Itu gimana? Solusinya Punya pemikiran Gimana ya? Jadi kita bisa tahu Kualitas Anaknya itu seperti apa? Apalagi nanti Tapi ternyata Dari anak itu Mengirim speaking Nah Pronunciationnya Cara dia menyampaikan Jadi saya sudah menurut Kalau ini mulai dari kata Membacanya sudah bagus Tandanya dia menyusun kata-kata Sudah bagus Anaknya memang sudah pintar Hasilnya memang benar-benar Kalau ulangannya Dia nilainya 80-90 Memang ini pintar Serius dari situ Terus kecuali Kalau anak yang speaking Ngomongnya belepotan Terus ngumpulkan tugas ini Terus tetap Lalu kulangan dia nilai bagus Itu saya tanggap tanya Ada lagi? Survei kartu Kembali ke topik ya Kan UN itu Diganti dengan USBN USBN Ujian sekolah Berbasis nasional USBN Diganti sama UN itu lagi diganti USBN Lalu kalau yang SM kompetensi itu Namanya AKM tadi itu Iya AKM tadi itu Seperti EUB itu Ini anu kan Apa tadi Assessment Kompetif Mini Ini buat siswa yang Kulah 11 Khususnya Kulah 11 Itu Berupa ujian Iya Soal-soal tes Dan hasilnya Sudah keluar Provinsi SMA Kama Burutan 72 dari 150 Sekolah Itu di Jawa Tidun Provinsi Jawa Tidun Dari 150 Tujuannya itu Apa sih Bu Sisi Maksudnya Peringkingan Persekolah itu Untuk apa Untuk kuota Kualitas Kualitas sekolah Juga bisa Kualitas siswanya Juga bisa Karena dengan adanya Dari online Seperti gini Kan kita Nggak tahu Kualitasnya Anak Apalagi itu Soalnya dari Provinsi Provinsi Dan Apalagi Kulah 11 Kulah 11 Kulah 11 Kalau Bukenai karakter Survei karakter Gini Kayaknya Kalau Survei karakter Itu berhubungan Sama Beka Yang saya tahu Ya AKM itu Assessment Kompetensi Minimum 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 Kita masuk Pada kesimpulan Dari Hasil Wawancara Jadi Assessment Kompetensi Yang ada Di SMA Negeri Taman Tersebut Itu Sudah Berjalan Di Tengah Jenjang Dan Survei karakter Juga Sudah Berjalan Banyak Sekali Kendala Yang dihadapi Dalam Penerapan Assessment Dan Survei karakter Ini Salah Satunya Itu Kuota Kuota Internet Yang Tidak Mencukupi Penggunaan Handphone Yang Bergantian Dengan Saudaranya Lalu Apalagi Oh 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 Iya Sama Pengerjaan Tugas Itu Dilakukan Oleh Wali Atau Orang tua Murid Sehingga Susah Untuk Mengetahui Apakah Itu Nilai Murni Ataukah Nilai Hasil Pekerjaan Orang lain Seperti itu Jadi Guru Bahasa Inggris Bu Bina Ini Caranya Dengan Melakukan Penugasan Speaking Seperti itu Jadi Tahu Apakah Pronounsation Atau Bacaan Anak Itu Apakah Sesuai Dengan Nilai Struktural Sesuai Dengan Tertulis Seperti itu Semua Itu Semua Dan Ada Remedi Jadi Karena Siswa Yang memang Ada yang Tidak Menunggu Tugas Tidak Mengumpulkan Dengan Alasan Apapun Atau Tidak Ikut Absen Mereka Itu Akan Diberi Waktu Untuk Melakukan Remedi Secara Langsung Tapi Bergilir Di Sekolah Seperti Itu Sudah Sekian Kesimpulan Dari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh